Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Pancang Juwono Dalam acara ngobrol bareng Dengan Mas Agung Susit Tio Salah satu alumni SMA Negeri Satu Ngawi Tahun 2012 Kali ini dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Utan Silahkan Tonton video ini sampai akhir Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sihat Mas Agung? Alhamdulillah Sihat Pak Bang Istwune Pak Sihat Pak ya Sama-sama sehat semuanya Teman-teman kantor Keluarga besar semasa juga sehat semuanya Doanya ya Amin, 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 amin Ini posisi di Ngawi? Saya lagi di Jakarta ini Pak Di Sunan Air Oke, oke Ya, tidak apa-apa Mungkin jaga kondisinya tetap siap Ya Baik, terima kasih Kadirnya di acara Ngobrol bareng Channel Pak Ponco Pemirsa sekalian Saya akan akan dulu Nama Agung Susit Agung Susit Tio SSI Tempat tanggal lahir Ngawi 30 Agustus 1993 Pelamat rumah Kusun Padas Juru Lecok Tempatan Ngawi Betul ya? Iya Pak, benar-benar Untuk pendidikan SMA Negeri Satu Ngawi Tahun 2012 Kemudian D3 UGM Jurusan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Kemudian S1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Geografi Tahun 2018 Kemudian pengalaman Berorganisasi Di antaranya yaitu Ketosis ya SMA Negeri Satu Ngawi Tahun 2010 Sampai 2011 Ketua Lingkar Alumni SMA N Satu Ngawi 2016 Sampai Sekarang Kemudian Pekerjaan Prophesis Sekarang Mulai 2018 Sampai Sekarang Staff Gis Analis Penyiapan ya Kawasan Perhutanan Sosial Direktur Adjendera Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Perhutanan RU Sampai sekarang Mas Mung ya Masih di Kementerian ya Alhamdulillah Masih di sini Pak Ini Mas Agung Nanti kita bincang-bincang Yang pertama Ini Menjadi staff Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Keutanan Tugasnya Apalagi Bisa terang Dugasnya Dan Keluangan lingkungnya Mungkin Oh enggak Pak Jadi saya di KLHK ini Di Staffnya saya Beneran Pengerjain Intinya pada Disnya Sistem Informasi Geografi Kalau itu Biasa tentang Disnya di kantor Biasanya lebih tentang Ini Pak Lebih ke Bagaimana Menganalisis Arial Biasanya karena Arial Izin Hutan Seringnya Di Arial Izin Hutan Itu Pak Terkaitannya Dengan yang lain Seringnya Seperti itu Arealnya Murni Hutan Atau ada Aspek Sosialnya Atau Pemetaan Nah ini Pak Kalau yang Di tempat saya Ini Biasanya lebih ke Akses Sosialnya Jadi bagaimana Areal Hutan Itu Dikelola oleh Masyarakat Seperti itu Pak Jadi Digunakan Digunakan Pemanfaatnya Seperti itu Pak Oleh masyarakat Kawasan Hutan Iya Masyarakat Kawasan Hutan itu Pak Mas Agung Wilayah kerjanya Di wilayah Jawa Kalau saya tugasnya Se-Indonesia Pak Tergantung Nanti Saya dapatnya Untuk Dicek Atau Dianalisisnya Di daerah Mana Misal Satu Kau puteg Ini Ada di Misal Di Sulawesi Selatan Atau Di daerah Seperti itu Fungsinya apa Untuk analisis Fungsi analisinya Untuk pemerintahannya Oh Biasanya Seperti ini Pak Kalau untuk analisis Biasanya Untuk Keliring area Biasanya Pak Kan terkadang Gini Pak Di kawasan hutan itu Punya Banyak Ya Jadi kan Pemanfaatnya Kadang ada Pemanfaatan dari PT ini Atau dari Masyarakat ini Kadang udah ada Nah Analisasinya Supaya Area tersebut Tidak ada Tumpang tindih Ijin Kan tidak boleh Seperti itu Sudah ada Ijin ini Kok Mengajukan Ijin ini Seperti itu Nah Dan seperti itu Kan bisa Memancing Konflik Biasanya Kalau Tumpang tindih Ijin Seperti itu Oke Ya mungkin Jangka pendek Tidak masalah Ya mungkin Jangka panjangnya Bisa menimbulkan Diantisipasi Ya Oke Mas Agung Ada apa bisa sekalian Ini Tema kita adalah Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Hutan Mas Goni Kerjanya Di lapangan Atau di Depan komuter Kalau saya Di Di kantor Si Pak Di depan komuter Cuman Terkadang Saya kadang Diajak juga Ini perlu Dicek di lapangan Ya udah Saya akhirnya Ada surat tugas Saya ikut ke lapangan Ngecek juga Seperti itu Pak Kadang Kadang kan Kadang kan Juga Kalau ke lapangan Butuh tenaga Lapangan Gitu kan Pak Kadang masih Semua keluar Ngepasi Kalau keluar Pada semua Saat itu Lagi keluar Lapangan Semua Kadang butuh orang Ya udah Tambahkan Untuk menambahkan Gitu Pak Udah sering Berarti sering Ke lapangan Sering Kunjungi ke daerah-daerah Ke Jawa Ke Ngawi Ke Wajun Ke daerah Jawa Sering Daerah Jawa Sering Pak Tapi kalau Ngawi Saya belum pernah ditugas Di Ngawi Kalau Tenggawi Bisa pulang 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 Seringnya gitu Pak Kalau saya Ngepas tugas Di Jawa Timur Saya mesti Mampir pulang Gitu ya Kalau ke Keluar Jawa Keluar Jawa Sering Keluar Jawa Udah Udah sering juga Sih Pak Kemudian Masyarakat Kawasan Hutan Kondisinya Berapa Mas Kalau Perlu dibedayakan Kondisi Masyarakatnya Dari sisi Sosial Sisi ekonomi Itu Seperti apa Nah Ini Pak Kalau untuk Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Memang Masyarakat itu Emang Benar-benar Bergantung Pada Kawasan Hutan Mereka Kadang-kadang Ada Menanam Di sekitar Kawasan Hutan Atau bahkan Memanfaatkan Kayu Produksi Di sekitar Kawasan Hutan Seperti itu Bahkan Yang Sekarang lagi Ini Pak Lagi benar-benar Booming Itu Apa namanya Itu Wisata Di kawasan Hutan Nah Jasa lingkungan Seperti itu Saking Kreatifnya Manusia Emang Benar-benar Bergantung Pada Kawasan Hutan Ini Dibikin Wisata Aja Sekalian Kita Mengajukan Ke KLH Kita Bikin Zona Untuk Wisata Aja Untuk Jasa Lingkungan Seperti itu Itu Boleh ya Misalkan Boleh Ada Ejen Boleh Pak Ya Tapi Sebenarnya Intinya Terdiri Masyarakat Si Pak Kalau Jendengan Tau Ya Kalau Jendengan Tau Ini Pak Kalibiru Yogyakarta Itu Pak Saya Pernah Kembantul Itu Hutan Pines Itu Itu Juga Salah Satunya Itu Itu Ya Seperti Itu Kan Juga Kawasan Hutan Itu Itu Tetap Miliknya Perutani Ya Hanya Gimana Milik 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 Negara Sih Pak Cuma Memanfaatkan Masyarakat Perutani Biasanya Dia Lebih Untuk Penanaman Seperti Itunya Pak Tetap Pengamasannya Dari Kehutanan Di tingkat Apak Biasanya Seperti Itu Pak Mas Ini Belum Menjelaskan Ya Ya Ekonominya Masakannya Rata-rata Kebanyakan Kalau Dibilang Ekonomi Ekonomi Yang kurang Gitu Pak Atau Gimana Kalau Dibilang Kurang Mereka Sebenarnya Cukup Cuma Memang Benar-benar Mereka Bergantung Pada Kawasan Hutan Seperti Itu Pak Berarti Perlu Perlu Edukasi Yang dimaksanakan Bagaimana Memangkan Hutan Sehingga Tidak Merusak Atau Mungkin Juga Tidak Merubah Kepemelian Status Hutan Sendiri Ya Yang penting Tetap Hutanya Tetap Lestari Kalau Itu Banyak Kendara Enggak Menyadarkan Masyarakat Tapi Untuk Masyarakat Insyaallah Kooperatif Masyarakat Biaja Ya Insyaallah Sangat Kooperatif Itu Pak Ini tadi Untuk Gis Analis Gis Apa Panjangannya Gis Analis Gis Itu Panjangnya Dari produs Sistem Informasi Geografi Kalau Indonesia Kalau Inggris Geographic Information System Oh Gitu Ya Ya Ini An Hukum Katanya Punya Database Begitu Dari Hukuman Serang Limon Hidup Ada Pak Ada Database Dan database Biasanya Setiap Berapa bulan Ada Update Updatenya Gitu Pak Jadi Baganya Kalau Ada Perubahan Update Data Di Kantor Itu Kita Harus Selalu Update Untuk Mengecek Areanya Itu Pak Data Update Yang Mana Kita Biar Selalu Akurat Seperti Itu Pak Oke Data Analisis Kemudian Ini Mas Yang Apa Untuk Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kalian Hutan Ini Pernah Pengalaman Yang Apa Ya Sukat Bukanya Di Luar Jawa Di Islawasi Atau Mana Harus Menginap Ada Sekadukanya Ada Si Pak Kemarin Itu Pak Terakhir Kan Saya Ada Ada Tentu Evaluasi Izin Kan Pak Di Daerah Jambi Di Daerah Sumateranya Jambi Ya Daerah Sama Di LRN Gunung Itu Itu Benar Jauh Dari Kota Harus Kurang Lebih 9 Sampai 10 Jam Perjalanan Itu Pak Dan Naik Mobil Gak Bisa Juga Ya Suka Dukanya Sih Dukanya Sih Gak Ada Duka Duka Paling Capeknya Perjalanan Itu Sih Pak Paling Paling Ketemu Masyarakat Hutan Terus Ke area Hutannya Kita Ngecek Lagi Ternyata Area Hutan Seperti Gini Ternyata Ada Wisatanya Juga Seperti Gini Jadi Dukanya Hilang Karena Ketemu Masyarakat Dan Area Itu Berarti Ini Frekuensi Waktu Banyak Di depan Komputer Daripada Lapangannya 60% Di depan Komputer Ya Hampir 70% Saya Di depan Komputer Saat Masyarakat Bisa Cerita Dikit Ada Ada Yang Mau kuliah Di Pengindiran Jauh Perkulian Apa Materi Untuk Perkulian Pengindiran Jauh Dan Geografin Seberapa Pembelian Kita Itu Sebenernya Pengindiran Jauh Dan Sik Ini Pak Kalau Saya Ceritakan Berteori 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 Dikit Biar Ada Pemahaman Sebenernya Kalau Pengindiran Jauh Dan Sik Itu Ilmu Dasar Di intinya Sebenernya Di Geografikan Lebih Teknis Sebenernya Menurut Saya Tentang Pengindiran Jauh Dulu Pengindiran Jauh Ini Sebenernya Kalau Pak Ponco Tahu Di Google Map Kalau Tahu Cintra Satelit Yang warna Hijau Hijau Nah Kalau Itu Misalnya Pak Ponco Di zoom Lihat Di zoom Lihat Ada Pemukiman Ada Sawah Nah Itulah Pengindiran Jauh Sebenernya Jadi Kita Tanpa Datang Langsung Kesana Kita Tahu Oh Itu Sawah Oh Ini Pemukiman Oh Ini Sekolah Ternyata Seperti Sangat Akurat 99% Akurat Hampir Pak Cuman Biasanya Tergantung Pada data Yang digunakan Juga Update Datanya Ya Dan Kualitas Datanya Seperti Itu Pak Terus Lanjut Untuk Perkuliannya Materi Pengindiran Jauh Dan sebagainya Ada Serunya Lagi Gini Pak Kalau Pengindiran Jauh Dan Kan Setelah Kita Lihat Citra Yang Saya Bila Ada Sawah Ada Sekolah Ada Pemerintah Dan sebagainya Itu Serunya Lagi Mau Nggak Mau Kita Dituntut Untuk Mengecek Lapangan Langsung Kan Belum Tentu Yang Kita Bilang Itu Sawah Itu Bener Masih Warna Ijo Saja Itu Mau Mbak Kita Cek Lapangan Nih Kita Cek Kita Gambar Di Petah Masih Manual Waktu Itu Pak Kita Gambar Di Kertas Manual Oh Ini Sawah Toret Bener Nah Kasih Keterangan Sawah Ini Pemukiman Pemukimannya Jenisnya Perumahan Misal Seperti Itu Pak Nah Setelah Kita Balik Dari Lapangan Kembali Ke Lab Misal Kampus Lagi Kita Masukkan Dalam Komputer Dalam GIS Dalam SIC Sistem 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 Baru Kita Gambarkan Secara Digital Pak Misalnya Kita Digitalkan Dari Hasil Lapangan Barulah Nanti Hasil Berupa Peta Yaitu Misal Peta Permukiman Daerah Beran Misal Seperti Itu Pak Jadi Seperti Itu Satunya Disitu Kalau Saya Itu Jadi 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 Kalau Dibilang Membosankan Juga Enggak Juga Karena Kita Harus Kelapangan Nah Ini Yang Seru Di Lapangannya Ini Pak Sering Kelapangan Dulu Sering Pak Dan Asiknya Disitu Tidak Hanya Di Kampus Sering Di Lapangan Dan Lapangan Kita Perkelompok Bagaimana Secara Gelas Dilatih Untuk Memanage Kelompok Kita Biar Hasil Kelompok Kita Atau Bisa Bagus Mendapatkan Nilai Bagus Juga Gitu Pak Itu Yang Terperkulianya Jadi Emang Ya Biasa Ragu-ragu Ada Yang Melulisan RSMA Mau kuliah Di Pengindiran Jauh Ikuti Menyenangkan Dan Jangan khawatir Kalau itu Hanya D3 Tapi Sekarang Gini Pak Di Kampus Saya Sekarang D3 Sebenarnya Sudah Sudah Dihapus Sudah D4 Sekarang Pak Jadi Sudah Setara S1 Baik Mas Akung Berarti Mas Akung Sering Kelapangan Sering Berhadapan Dengan Masyarakat Ketika DSM S1 Pernah Menjadi Ketua Asis Sangat Mendukung Ya Alhamdulillah Mendukung Pak Ketika Jadi Ketua Asis Masih Ingat Ketua Asis Berkesan Program Apa Kalau Masih Ingat Yang Masih Alhamdulillah Masih Yang Paling Berkesan Itu Waktu Jendengan Kalau Ingat Dulu Masih 3 on 3 Basket Terus Dialihkan Jadi Full Basket Itu Paling Berkesan Sekali Saya Oh Yang Perminggu Ya Terus Yang Terus Yang Sekarang Yang Dulu Jadi Bupati Kap Masih Masih Setiap Hari Minggu Setiap 7 Minggu Ya Di Lapan Kalau Hujan Di Pel Tentu Yang Apa Yang Yang Memulai Mas Zaman Mas Aku Pertama Ya Yang Yang Full Basket Dari Pemurusan Di Saya Sekarang Masih Ya Mudah-mudahan Masih lanjut Kompetisi SBC Sekarang Smasa Basket Ya Sekarang SBC Pak Oke Mudah Biasanya Anak-anak Yang Aktif Di Kampunya Juga Aktif Pernah Jadi Masih Mas Masih 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 Waktu Pula Alhamdulillah Saya Join Itu Pak Namanya Kimpuran Mahasiswa Pak Waktu Dulu Pak Pernah Join Juga Tau-tau Join Malah Dapat Perkenalan Dari Angkatan Arasata Saya Jadi Relasinya Bener-bener Nambah Waktu Itu Masih Masih Instanya Apa Familiar Komunikatif Betul Ya Insya Oke Oke Kemudian Juga Ini Masih Masih Ketua Lingkar SMA Satu Ngawi 2016 Sampai Sekarang 2017 Pak 2017 2017 Pak Itu Bisa Dikenalkan Apa Lingkar Ini Masa Namanya Sekarang Sekarang Teman-teman Biar Lebih Tidak Pasap Lagi Teman-teman Lini Masa Lingkar Alumni Aluminis SMA Satu Ngawi Bisa Mungkin Yang Belum Mengenal Apa Lini Masa Apa Programnya Atau Apanya Mungkin Sudah Punya Agen Bisa Menyampaikan Boleh Jadi Sudah Sejak Lama Lingkar Aluminis Masa Ini Sudah Sejak Tahun 2008 Kalau Tidak Sembilan Mas Heru Mas Ingat Oh Yang Tinggi Ya Yang Itu Mas Ingat Jadi Sebenarnya Sebuah Wadah Keluarga SMA Satu Ngawi Aluminis Terutamanya Kita Wadah Terus Kita Ada Kegiatan Juga Alhamdulillah Kita Sudah Sering Ada Kegiatan Juga Kalau Masih Putsal Lantar Angkatan Aluminis Ya Kebetulan Ini Karena Pandemi Kita Belum Cerah Lagi Untuk Untuk Kang Gwetanya Untuk Kang Gwetanya Sebenarnya Gini Pak Setiap SMA Satu Ngawi Yang Udah Lulus Otomatis Menjadi Anggota Kita Untuk Pendata Gimana Pendata Sampai Sekarang Udah Berapa Yang Anggota Ini Mas Artinya Artinya Kita Yang aktif Mas Untuk Yang aktif Sendiri Sebenarnya Kita Ada Pengurus Seperti Organisasi Seperti Itu Ada Kurang Lebih Lima Orang Pemurus Intinya Pak Di Tiap Angkatan Kita Ada Seperti Itu Kita Mau Ada Pucal Atau Yang Lain Kita Sampaikan Ke Masing-masing Koordinator Angkatannya Mereka Menghubungkan Angkatannya Sendiri Eh Ada Pucal Mereka Langsung Perangkatannya Intimnya Seperti Itu Mereka Urunan Buat Beli Makanannya Seperti Itu Biasanya Perangkatan Ada 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 Penanggung jawabnya Ada Koordinatornya Itu Pak Oke Oke Ini Tadi Kembali Lagi Ketema Kita Untuk Kawasan Hutan Itu Sebenarnya Oke Bagaimana Kondisi Secara Umum Hutan Indonesia Kalau Saya Bilang Menurut Saya Sendiri Pak Sudah Ya Masih Oke Si Pak Kalau Hutan Di Indonesia Cuman Itu Pak Kadang Itu Kalau Kondisi Fisiknya Oke Cuman Kadang Itu Di Dalamnya Itu Masih Kurang Bagus Juga Karena Kadang Ada Ada PT Apa Masuk Terus Mereka Mengolah Hutan Tahu Ada Penepelangan Seperti Itu Pak Yang Masih Belum Belum Bisa Dikontrol Terkadang Seperti Itu Dan Kadang Juga Ada PT Mengajukan Izin Di Kawasan Ini Tapi Mereka Tidak Perhatikan Kalau Di Ini Itu Digunakan Untuk Masyarakat Otomatis Hak Penggunaan Masyarakat Terkurangkan Kalau Seperti Itu Sayang Biasanya Bekerja Di Hutan Tahu Ada PT Masuk Nih Seperti Seperti Itu Tapi Kalau Perkembangannya Udah Udah Bagus Pak Soalnya Masyarakat Udah Paham Ternyata Kawasan Hutan Bisa Dimanfaatkan Tidak Cuma Sekedar Untuk Menanam Sekedar Untuk Mengambil Tanamannya Seperti Itu Pak Pohon Mungkin Seperti Itu Lebih Tau Tentang Wisata Pak Itu Berarti Untuk Pembedaya Masyarakat Berarti Kedasama Dengan NGO Biasanya Seperti Itu Mereka Ada Di Dampingi NGO Atau NGO Sering Gitu Ya Dan Lebih Lebih Cepat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Ya Dan Kadang Mereka Dapat Bantuan Dana Juga Kadang Kalau Ada NGO Seperti Itu Pak Misalnya Kadang Masyarakat Hutan Di Kawasannya Dia Nanam Kopi Ada Kopi Kadang Kalau Dari NGO Mereka Kerjasama NGO Ada Dibantu Alat Juga Ada Untuk Dibit Juga Mungkin Itu Juga Terkadang Ya Memang Sekarang Banyak Hutan Hutan Banyak Wisata Wisata Yang Backgroundnya Hutan Ya Benar Banyak Itu Dari Amitrasi Harus Ijen Ya Ya Pak Harus Soalnya Hutan Enggara Maksudnya Terus Istilah Kulon Dulu Pak Aku Mau Disitu Tuh Tuh Itu Mungkin Juga Untuk Masyarakat Juga Bagus Ya Bisa Mengenakan Untuk Edukasi Dan Juga Mereka Mengolah Hutanya Tuh Enggak Enggak Ilegal Pak Kasarannya Karena Saya Sudah Dapat Ijin Dari Komunitah Itu Itu Biasa Berapa Tahun Masa Ijin Itu Hak Pak Pak Ya Hak Guna Usaha Ya Bukan Si Pak Lebih Ke Hak Pengelolaan Ya Kalau Di Tempat Saya Biasanya Ijin Itu Untuk 35 Tahun Pak Itu Ijin Sampai Ke pusat Ya Atau Ya Sampai Tadatakan Menteri Biasanya Pak Terus Bagaimana Hubungan Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Atau Provinsi Kan Tetap Ada Kerjasama Antara Program Dari Bursa Dengan Daerah Masyarakat Ada Ya Ada Jadi Tingkat TAPAK Itu Ada Untuk Pendampingannya Juga Di kantor Tingkat TAPAK Di kantor KPH Itu Biasanya Ya Dan Sampai Sekarang Untuk Pendelian Masyarakat Dibilang Sudah Berhasil Berhasil Terutama Dari Tadi Belum Sampai Ke Lingkungan Hidup Jadi Antara Pendelian Masyarakat Dengan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Tugas Masyarakat Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ini bagaimana Antara Pendelian Masyarakat Dengan Lingkungan Hidup Kalau Dengan Lingkungan Hidupnya Kalau Saya Berhasil Pendelkan Hidupnya Saya Lebih Kehutan Hidup Ya Cuman Kalau Lingkungan Hidupnya Di Masyarakat Ya Mereka Sadar Juga Si Pak Kalau Ada Dapat Izin Mereka Harus Mau Nggak Mau Mereka Harus Merawat Hidupnya Gitu Pak Dan Mau Mengolahnya Yang Saya Ada Cerita Lagi Pak Saya Ke Evaluasi Di Jambi Kemarin Itu kan Pak Itu dia Izinnya Sudah Lebih Dari Lima Tahun Sejak 2015 Kalau 16 Dan Sampai Sekarang Hidupnya Masih Perawan Belum Di Apakan Masyarakat Mereka Mengolahnya Cuman Mengolah Di sekitar Hutannya Aja Nggak Sampai Masuk Ke Hutannya Itu Pak Dan Mereka Melakukan Itu Karena Mereka Ingin Menjaga Sumber Air Yang Ada Di Hutannya Itu Pak Sampai Saat Ini Masih Perawan Berapa Hektar Berapa Hektar Banyak Ya Seribu Nektar Ya Karena Hutan Paru Paru Dunia Termasuk Di Indonesia Hutannya Kalau Orang Desa Menyebutnya Itu adalah Ibu Kita Filosofinya Apa Filosofinya Kalau Orang Daerah Sini Itu Ibu Kita Mau Nggak Kita Harus Jaga Dia Supaya Nggak Dikanggu Orang Lain Seperti Itu Berarti Kadang-kadang Ada Benturan Antara Adat Masyarakat Dengan Kebijakan Dari Pemerintah Atau Biar Pengusaha Ada Benturan Berarti Karena Masyarakat Adat Dengan Pengusaha Biasanya Nggak Juga Terkadang Kalau Dengan Masyarakat Adat Biasanya Malah Kita Match Dengan Hukum Adat Mereka Kalau Hukum Adat Mereka Biasanya Itu Ini Pohon Jangan Diganggu Sesuai Dengan Tujuan Dari Pemerintah Ini Nggak Boleh Dirusak Dengan Hukum Adat Mereka Ini Harus Dijaga Jangan Sampai Ada Orang Masuk Merusak Itu Dan Saya Pernah Dengar Raturan Desanya Masuk Hukum Adat Orang Masuk Situ Nanti Ada Hukuman Adat Kalau Tidak Masuk Saya Tidak Med Untuk Pembukaan Kawasan Hutan Di Pemukuman Masuk Hukum Itu Tidak Boleh Berarti Ya Oh Kalau Itu Tidak Boleh Pak Secara Aturan Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Jadi Tidak Boleh Ada Apapun Yang Terkanggung Di Kawasan Hutan Seperti Pemukiman Itu Tidak Boleh Itu Itu Ada Berapa Macem Kan Dengar Ada Kawasan Hutan Lindung Ada Berapa Macem Masuk Saya Bukan Masuk Ada Hutan Lindung Ada Hutan Lindung Terus Ada Hutan Produksi Ada Hutan Produksi Ada Terbatas Ada Tetap Ada Terus Ada APL Namanya APL Itu Area Penggunaan Lain Yang Biasanya Dibunakan Untuk Pemukiman Itu APL Namanya APL Ya Area Penggunaan Lain Maksudnya Bukan Bukan Di Kawasan Hutan Di Di Pinggirnya Itu Oh Gak boleh Masuk Boleh Biasanya Biasanya Bebas Kalau Itu Kalau Hutan Hidung Kalau Hutan Hutan Lindung Biasanya Benar Benar Dijaga Kalau Hutan Lindung Biasanya Pak Kalau Yang APL Boleh Yang APL Malah Boleh Kalau Hutan Lindung Bisa Boleh Ditanami Tapi Dengan Satatan Tidak Boleh Melakukan Penebangan Di Dalam Biasanya Seperti Itu Penebangan Dalam Arti Entah Besar Entah Kecil Tidak Boleh Pokoknya Hanya Memanfaatkan Lahan Yang Ada Memanfaatkan Area Di Sekitarnya Sela Tanaman Intinya Itu Pohon Intinya Itu Ditanami Kecil Yang Cocok Apa Berarti Ada Sinegisitas Antara Masyarakat Bergantung Dengan Hutan Menjaga Hutan Dan Pemerintah Untuk Melindungi Hutan Atau Menjaga Hutan Tidak Tidak Secara Umum Berarti Boleh Yang Memanfaatkan Lahan Hutan Boleh Asal Sesuai Prosedur Ajalah Intinya Seperti Itu Karena Kalau Tidak Tahu Khawatir Nanti Memanfaatkan Hutan Tanpa Yang Menteri Ada Ijen Ya Ada Ijen Kalau Yang Ada Di Ngawet Masuk Hutan Apa Kira-kira Di Ngawet Ada Masuk Hutan Lindung Yang Di Bagian Atas Itu Pak Hutan Lindung Setahu Saya Itu Terlindung Masuk Yang Di Daerah Sini Ngerambe Itu Pak Oke Mas Agung Saya Rasa Ini Jadi Pendahuan Kawasan Hutan Kita Tetap Terjaga Sehingga Masyarakat Juga Terjaga Juga Meningkat Desisi Perekonomianya Sehingga Bisa Saling Menjaga Hutan Masyarakat Dan Hutan Pun Akan Beri Manfaat Pada Masyarakat And Endingnya Kan Itu Hutannya Terjaga Masyarakat Juga Bisa Menikmati Hasil Kekraian Hutan Itu Sendiri Tidak Ada Sampirkan Mas Kekra Untuk Edukasi Untuk Masyarakat Masyarakat Hutan Silahkan Ya Mungkin Untuk Masyarakat Yang ada Di Kawasan Hutan Silahkan Kalau Mau Memang Mengelola Ya Dikelola Cuman Masyarakat Terus Perhatikan Terus Jaga Kalau Memang Benerber Mau Dapat Izin Pengelolaan Dari Pemerintah Ya Diajukan Nggak Apa Itu Diajukan Tapi Juga Ada Prasaratnya Seperti Administrasinya Mau Nggak Mau Dilengkapi Izin Pasti Keluar Kalau Memang Administrasi Lengkap Dan Areanya Itu Benar Area Yang Clear Tidak Ada Tumpang Dengan Izin Lain Tidak Ada Kompet Dalamnya Juga Seperti Itu Pasti Bisa Dapatkan Yang Utamanya Boleh Melola Tapi Utanya Tetap Lestari Tetap Sertjaga Seperti Itu Pak Untuk Adik-adik Mas Mas Ada Kesampaikan Termasuk Alumni Semasa Yang Mas Mas Di Kelas 10 12 Oke Siapa Oke Teman-teman Adik-adik Semasa Tengah Yang Masih Kelas 10 11 12 Yang Penting Tetap Semangat Meskipun Masih Pandemi Seperti Ini Jangan Memutus Semangat Buat Belajar Kreatif Atau Mungkin Yang Kelas 12 Mau Kuliah Teknologi Sudah Canggih Banyak Informasi Di Internet Banyak Informasi Masih Dapatkan Kalau Misal Pengen Kuliah Di A Di B Di C Monggo Cari Di Internet Kunjungi Websitenya Setiap Universitas Saya Yakin Sekarang Sudah Punya Web Masing-masing Kalau Teman-teman Bingung Ada Info Unif Ini Unif Dimana Hubungi Alumni Biasanya Di Burpk Ada Datanya Alumni Yang Sudah Terima Di Bisa Di Hubungi Bapak Cari Tahu Masuk Di Sana Gimana Kuliah Gimana Program Stoop Gimana Kehidupan Di Daerah Tempat Kuliah Seperti Apa Insya Allah Teman-teman Nalmi Bakal Bantu Cari Kos-Kosan Dimana Ya Itu Ada Teman-teman Kos-Kosong Kos-Kosong Nah Kan Bisa Satu Kosan Mas Satu Semua Kan Enak Oke Mas Segung Pertama Kita Sampai Di Ujung Waktu Terima kasih Mas Segung Atas Waktunya Dan Mohon-mohon Ada kekurangannya Saya doakan Siap Sukses Amin 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 Saya juga Makasih Pak Sudah diundang Sama-sama Nanti Kalau ada Apa Mudah-mudahan Ada waktu Nanti kita bisa Ketemu langsung Kita pernah ketemu Berapa Siap Satu bulan yang lalu Ketemu ya Sebulan yang lalu ya Pak Selamat Sama-sama Alhamdulillah Itu juga Ini juga Terinspirasi Mas Agung Saya undang Alumni-alumni Alhamdulillah Terlalu bagus Bapak-bapak Bukuru juga Senang Undang alumni lagi Pak Nanti kita undang lagi Alumni-alumni Selain Menimang Menginspirasi Adik-adiknya Oke Sampai kita bisa Ngobrol bareng Pak Malah enak Nanti 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 Ngobrol bareng Live Ya Live Bersang malum nih Gitu Pak Iya Gak apa-apa Satu saat Maka Sampai 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 Assalamualaikum Orang-Opan D Flagg Sampai Sampai Assalamualaikum Orangun Orang-Opan Selamat Terima kasih telah menonton!